Inna Allah wa melaikatahu yusalluna alen nabi Ini isyarat pada akhir zaman itu ilmu akan semakin mahal Apa maksudnya semakin mahal? Semakin jarang, semakin sedikit manusia yang tertarik pada ilmu agama Semakin sedikit, semakin sedikit, semakin jarang manusia tertarik pada ilmu Yang bukan hanya memberikan kecerdasan fikiran tetapi juga membuka hati Coba pengajian Kalau pengajian ini perlu kita umumkan di masjid baru orang mau datang Kadang-kadang ada juga yang di samping tempat pengajian tidak mau dia datang Berat hatinya Padahal kita ngaji tidak dibayar Bayar pelungguh ke? Gratis Dek dulek berbayar Gratis pelungguh duduk Bukan hanya gratis, duduknya pelungguh saja Satu saat itu lebih bagus daripada Ibadah seribu rekaat Daripada mengantar jenazah seribu jenazah Daripada menjenguk seribu orang sakit Hanya duduk di majlis ilmu Tapi toh masih ada kita yang Aduh Dindik wah aduh tokol-tokol baik Beli balik Kalau ada orang layar tancap Ada layar tancap di Peringgabaya? Oh kalau layar tancap dia sekali mobil itu keliling Bapak-bapak warga Peringgabaya ayo di lapangan Apa namanya lapangan sini? Hah? Lawo Apa? Belowo Ayo di lapangan Belowo Nanti malam ada artis dangdut Layar tancap film India Langsung Tua muda besar kecil Yang tua sampai dia bawa anaknya Nyusu-nyusuin Sanggup dia malam-malam Ada yang begitu Dia melihat pernah Dia bawa anaknya nyusuin Malam-malam sanggup Sudah sampai sana berbayar lagi Sanggup dia mau Hanya untuk melihat orang joget Melihat nonton film India Joget-joget juga India itu isinya Kemudian ribut-ribut tertawa Hahahi Pulang Sampai pulang Sampai rumah Waktunya sudah 2-3 jam Sia-sia Dan jangan-jangan Na'udzubillah Tidak jarang juga Bukan hanya sia-sia Tetapi justru akan memberatkan Kita hadir di tempat itu Kita Lihat hal-hal yang tidak-tidak Di samping kita Kadang-kadang orang minum berm Di samping kita Kadang-kadang orang Laki perempuan Tidak keruan Apa kerjaannya Na'udzubillah Amin Ini himmah Bapak-bapak ini Semangat Kalau untuk mengejar dunia Padahal kita bayar Siap kita Tapi kalau akhirat Dibuka pintu Selebar-lebarnya Hanya tinggal duduk Kita mendengar Sambil kita berzikir Sambil kita mengerenungkan Kebesaran Allah Masih banyak kita yang Berat hati kita Berat langkah kita Makanya kata Nabi Eh sahabat-sahabatku Kamu sekarang Kata Nabi Kalian semua sekarang ini Berada di dalam petunjuk Allah Bagus kalian semua sekarang Tapi lama-lama-lama Nanti setelah kalian Terus-terus-terus-terus Tazharu fikum Sakrotan Akan muncul pada kalian Itu dua macam hal Yang memabukkan Perhatikan kata Nabi Sakrotan Dua macam Yang memabukkan Yang pertama Kata beliau Sakrotul aish Kehidupan dunia Yang memabukkan Manusia Kalau kita lihat Yang ngejar dunia Seperti orang yang mabuk Dia tunggang langgang Kesana kemari Untuk cari uang Kalau seperti itu Tunggang langgang Yang mencari pahala Mungkin sudah bersama Nabi Di atas Surga Tuh Jannatun Naim Tempat pelunggu Kalau kita di dunia ini Masya Allah Kaki jadi kepala Kepala jadi kaki Untuk mengejar dunia Boleh Tapi Jangan sampai Hanya untuk mengejar dunia Semangat kita Kalau akhirat Jatuh lemes kita Mau sembahyang Sudah Sembahyang Jumat tuh Sudah azan Masih duduk Masih ngerukuk Masih ngupi Sudah khotib berhutbah Masih ngerukuk Aduh sayang ini Rukuk nih Katanya Karing sekedik Wah nyedot Nyedot terus Sayang nih Mubazir Kan di tekanggu Jadi dengan mubazir Katanya Ya ilah ilah Kan di tekanggu Katanya orang mubazir itu Kanu ikhwanasyayatin Itu kan saudara setan Ya kita habiskan rokok kita Sampai Kamat Baru dia lari dari rumah Lari Terus Masih ter Apa namanya Ngos-ngosan Apa sih Allah Mana ada kehusuan Dari mana akan datang kehusuan Bapak-bapak Dari mana datang kehusuan Yang namanya Husu itu adalah Suatu proses Kita siap Siap Mau sembahyang Kita siap Mau sembahyang zuhur Misalnya Sekarang masuk waktu zuhur Atau setengah jam waktu zuhur Kita sudah tahu Saya akan sholat zuhur Saya siapkan diri saya Untuk bisa Bersama-sama Berjamaah Sholat asar Juga demikian Sholat maghrib Sedangkan Kalau pegawai Dunia Santar Siap Coba ada berdagang Pagi-pagi sudah Sapu kios Terus Rapikan semua Terus Senyum Duduk Menunggu pembeli Buat iklan Buat promosi Rajin kita Memang di dunia ini Kadang-kadang Sakratul Aish Kehidupan yang Memabukkan Jangan sampai Kita mabuk Silahkan Kita kerja Sekeras-kerasnya Tapi ingat Pertama Dalam kerja itu Kita niat ibadah Dan kedua Jangan sampai Kerja kita Mengejar dunia itu Melalaikan Atau Mengabaikan Perintah Allah Kemudian Yang kedua Kata Rasulullah Wasakratul jahal Yang kedua Yang memabukkan Itulah Kebodohan Yang memabukkan Kenapa dikatakan Kebodohan itu Memabukkan Karena memang Kebodohan itu Sering membuat kita Lupa diri Sering membuat kita Tidak tahu diri kita Karena kita bodoh Apalagi kita bodoh Terus kita anggap Diri kita benar Itu namanya Jahil murokab Wahna salah Lagu Parana dirinya Kena Dia tidak tahu Tapi dianggap Dirinya paling tahu Itu orang yang Tidak ada obat Denara Awat Dengan jahil Si berdui Awat Dengan jahil Si tahu Dirinya jahil Lalu Yang ngaji Berdui Awat Mau Awat Lalu Sekolah Lalu Saling Peringat Bareng Batur Lagu Mundit Terjahil Kita tidak Punya Ilmu Kita tidak Punya Ilmu Tidak Punya Pengetahuan Tapi kita Anggap Diri kita Paling pintar Itu tidak Ada obatnya Ibu-ibu Sekalian Karena Kalau kita Anggap Diri kita Pintar Kan Tidak Mau kita Ngaji Saya sudah Pintar Saya sudah Cecap Nah Itulah Yang disebut Di dalam Bagian kedua Di dalam Hadis yang Tadi Kejahilan Itu akan Sabata Sabata Artinya Itu Kokoh Teguh Kuat